Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas masih mengenai pidato viral dari giringganesa di hari ulang tahun PSI kemarin ketujuh teman-teman giringganesa di depan Pak Jokowi mengatakan Indonesia akan suram bila dipimpin oleh sosok pembohong jadi menuduh orang pembohong bagaimana dengan giringganesa apakah pernah bohong atau tidak kalau yang memegang ini misalkan Pak Anies jadi katakanlah Pak Anies karena yang diarahkan kritik itu ke Pak Anies kalau yang memegang Pak Anies Indonesia nanti akan suram nah kalau nanti yang memegang giringganesa berarti Indonesia akan maju ini logika saya teman-teman kenapa giringganesa juga mencalonkan diri menjadi calon presiden nah kembali ke studi teman-teman memang kalau kita lihat bahwa mahasiswa yang DO itu tidak bisa langsung di justifikasi bahwa anak itu bodoh itu memang tidak begitu orang yang putus sekolah ini banyak faktor mungkin faktor ekonomi faktor keluarga kemudian biaya pekerjaan dan sebagainya ini banyak faktor orang yang putus sekolah bukan berarti orang yang putus sekolah itu bodoh bukan begitu teman-teman tetapi ada juga yang mungkin teman-teman kuliah sudah lama ini tidak selesai berarti juga mungkin mungkin teman-teman mahasiswa itu juga tidak pintar sehingga harus drop out dari kampusnya itu itu bisa mungkin begitu tetapi sekali lagi teman-teman saya tidak mengatakan bahwa Giringganesha itu bodoh bukan begitu tetapi Giringganesha tidak bisa menyelesaikan studinya di Universitas Paramadana sesuai dengan waktunya sehingga kalau tidak selesai tentu akan di DO dikeluarkan dari kampusnya itu jadi itu kalau kita melihat studi dari Giringganesha yang tidak selesai kemudian pihak PSI ini mengatakan bahwa Mark Sukumbuk yang itu adalah pemilik dari Facebook kemudian Bill Gates itu juga orang yang terkaya di dunia itu juga pernah DO putus sekolah dari kampusnya itu juga pernah disampaikan oleh pihak PSI jadi saya katakan lagi bahwa orang yang putus sekolah bukan berarti mereka bodoh bukan berarti mereka tidak pintar tetapi karena memang kondisi yang menyebabkan dia putus sekolah nah teman-teman terkait pidato dari Giringganesha itu juga mendapatkan respon dari Partai Amat Nasional yang meminta kepada Giringganesha itu untuk berhenti berhalusinasi halusinasi itu artinya mengkhayal jadi mengkritik orang dengan mengkhayal ini menjadi satu yang kontradiktif teman-teman karena orang mengkritik itu tentu harus pakai dasar pakai data bukan berdasarkan halusinasi dan yang kedua kalau orang mengkritik itu jangan tendensius hanya karena dia benci tidak suka lalu mereka mengkritik terus kepada sosok Pak Anies Pak Suhidan jadi walaupun kita benci tidak suka pada orang maka jangan kita itu bersikap tidak adil tetaplah adil tetaplah itu proporsional tetaplah itu objektif menilai orang Anda boleh benci kepada Pak Anies tetapi Anda juga harus objektif banyak penghargaan yang ditorekan Pak Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta itu Anda juga harus fair jangan menilai kelemahan dari Pak Anies Pak Suhidan tetapi tidak pernah menilai keberhasilan dari Pak Anies Pak Suhidan kalau seperti itu yang dibangun maka itu Anda tidak bisa berbuat adil orang adil itu harus proporsional berbanyak program yang sudah sukses di tangan Pak Anies Pak Suhidan berbanyak kemajuan yang ditorekan Pak Anies Pak Suhidan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta itu Anda harus fair baru itu namanya adil nah teman-teman coba kita langsung saja lihat pernyataan dari Partai Ambar Nasional menilai pada Kiring Kanisa kita baca berita dari CNN teman-teman soal pecatan Jokowi Jubir Muda PAN minta Kiring PSI stop halusinasi juru bicara Partai Ambar Nasional PAN Dimas Prakosa Akbar menghimbau Partai Solidaritas Indonesia PSI berhenti berhalusinasi terhadap pihak tertentu pernyataan itu disampaikan Dimas merespon pernyataan ketahumu PSI Giring Kanisa yang menyebut Indonesia akan menjadi suram pada periode beratang apabila dipimpin seorang pembohong yang pernah dipecat Presiden Jokowi menurut pihaknya Giring dan kawan-kawan lebih baik memperbanyak kegiatan konsolidasi internal agar bisa lolos ke Senayan di Pemilu 2024 mendatang nah ini penting teman-teman lolos di Senayan agar punya wakilnya di Senayan bagaimana Anda akan menyampaikan pendapat Anda secara formal secara legal di lembaga negara seperti DPR kalau Anda tidak punya wakil di DPR karena itu saran dari PAN ini cukup baik teman-teman agar PAPSE itu melakukan koordinasi melakukan komunikasi dengan daerah dengan internal di bawah untuk sukses di Pemilu 2024 sehingga punya wakil di DPR Giring dan PSI berhentilah halusinasi berkepanjangan terhadap salah satu pihak lebih baik perbanyak konsolidasi dan gagasan yang mengundang simpati publik supaya 2024 bisa keluar dari predikat Partai Gurum untuk bisa lolos ke Senayan kata Dimas saat dibungi Kamis 23 Desember 2021 ia pun mengaku sangat menyayangkan sikap dan pernyataan Giring yang menyebut Indonesia akan menjadi suram pada periode mendatang apabila dipimpin seorang pembohong yang pernah dipecat Jokowi Indonesia akan suram bila dipimpin seorang pembohong yang pernah dipecat Jokowi contohnya Anis Basvidan Anis dipecat dari Pak Jokowi ternyata karir politik Pak Anis tidak seuram malah Pak Anis menjadi gubernur DKI Jakarta orang mengatakan gubernurnya Indonesia karena Jakarta adalah barometer Indonesia orang yang bisa memimpin DKI Jakarta berpeluang untuk menjadi presiden contohnya Pak Jokowi belum genap 5 tahun memimpin Jakarta menjadi gubernur kemudian Pak Jokowi daftar menjadi calon presiden akhirnya jadi menjadi presiden itu tidak menutup kemungkinan Pak Anis bisa menjadi presiden setelah selesai mengembang tugas sebagai gubernur DKI Jakarta selesai artinya 5 tahun genap teman-teman padahal Pak Jokowi tidak 5 tahun menjadi gubernur kemudian daftar menjadi presiden apalagi yang genap 5 tahun itu sudah sempurna untuk mencoba di Pilpres 2024 dan saya melihat di Pak Anis ini banyak kelebihannya karena pernah menjadi gubernur DKI Jakarta dan bisa naik kembali karir politiknya untuk menjadi presiden itu yang diharapkan oleh para pendukung Pak Anis jadi setelah dipecat atau setelah diresafal dari presiden Jokowi ternyata karir politik dari Pak Anis ini tidak surut malah naik menjadi gubernur DKI Jakarta Giring sebaiknya tidak mengedepankan politik gagasan dan persatuan dalam bersikap dan mengeluarkan pernyataan Dimas menilai pernyataan pria yang pernah dikenal sebagai vokalis Niji itu malah mempertajam politik identitas di tengah publik siapapun berak mengkritik pejabat publik dan memang mereka patut dikritik tetapi yang dikritik seharusnya kebijakan dan gagasan bukan serangan bersifat personal yang subtansinya tidak faktual katanya ia pun mengkritik pernyataan yang dilontarkan Giring itu dilakukan pada momen peringatan HUTPSI yang juga dihadiri oleh presiden Jokowi apalagi di forum itu ada presiden tidak etis menarik sosok sekelas presiden ke dalam lingkaran kebencian yang bersifat personal terhadap satu atau dua pihak katanya dia tak mau berandai-andai sosok yang dimaksud Giring itu salah satunya gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui Anies pernah dicopot dari jabatan Mendikbud oleh Jokowi pada pemerintahnya di periode 2014-2019 meskipun demikian Dimas mengingatkan bahwa Anies merupakan sosok yang memberikan dukungan rivalitas sebuah gereja di Jakarta belum lama ini Dimas juga menyebut Anies telah terlibat dalam sejumlah kegiatan seremoni gereja selama menjabat gubernur DKI Jakarta tapi kalau memang dikaitkan dengan Anies Baswedan ya kita buktikan saja realitanya yang faktual ini kan musim libur natal dan tahun baru Anies baru-baru ini meresmikan revitalisasi GPIB Emanuel dan memberikan dukungan anggaran revitalisasi sebesar 24,6 miliar ujar Dimas wow banyak sekali teman-teman dukungan Pak Anies untuk pembangunan gereja itu artinya Pak Anies Baswedan itu adalah sosok yang toleran padahal pihak sebelah mengatakan ada yang mengatakan Pak Anies itu intoleran dimana intolerannya Pak Anies padahal Pak Anies ini membantu pembangunan sebuah gereja dengan dana yang cukup besar dimana letak intolerannya Pak Anies sehingga dikatakan Pak Anies ini kalau memimpin Indonesia akan suram jadi memang benar apa yang disampaikan oleh jurubicarapan ini supaya Kiringganisa berhenti untuk berhalusinasi fokuslah dalam membesarkan PSI karena juga teman-teman PSI ini adalah partai yang sudah legal maka seharusnya Kiringganisa membangun PSI menjadi lebih baik lagi agar PSI besar dan bisa masuk ke Senayan itu harapannya dari pihak jurubicara Partai Amart Nasional itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih